Halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali ketemu lagi di akhir pekan ini dan yang senang juga bisa ngobrol dengan Bung Roki bisa lebih santai ini karena kelihatannya lagi stay gitu. Tidak mobile, tidak on the road seperti biakannya gitu ya Bung Roki. Iya nih, saya lagi di Sentul dan hiking. Dan dua hari ini saya hiking terus karena udaranya lagi enak. Yes, oke. Mungkin gitu. Tapi kita tentu mengucapkan kepada kita ya karena ada satu kokoh penting dan satu istri kokoh penting. Karena kalau kita ngomongin istri itu kan biasanya ada dagium dibalik laki-laki hebat, ada perempuan hebat gitu. Sebenarnya yang hebat perempuannya, bukan laki lagi. Yang pertama adalah wafatnya Pak Kuntur Mangkus Broto. Saya kira di luar jabatan pemerintahan yang dicatat orang itu adalah perannya dalam BRR di Aceh dan Nias ya. Maka bencana tsunami besar-besaran yang saya lirai di sana tahun 2004 lalu. Dan kemudian yang kedua istrinya dari Habib Rizik Sihab. Yang juga wafat dan ini juga diberikan. Ya saya berduka atas meninggalnya Almarhumah, istri dari Habib Rizik. Dan kita tahu bahwa kehidupan Habib Rizik itu betul-betul bergelut dengan upaya untuk menyatakan diri bahwa negeri ini juga mayoritas Muslim dan karena itu nilai-nilai Islam harus juga dijadikan sebagai acuan sosial. Saya kira bagian itu yang kita ingat dan tentu dalam upaya untuk mewujudkan seputar cita-cita itu karena cita-cita itu juga cita-cita pendiri bangsa yang melekat di dalam piegam Jakarta. Jadi orang selalu ingat seolah-olah Habib Rizik ingin menghidupkan piegam Jakarta. Saya kira salah itu sebab dihidupkan tidak dihidupkan itu sudah jadi bagian dari sejarah kita. Karena itu Muslim value dalam politik yang seringkali dipaketkan seolah-olah itu politik identitas itu adalah permainan pemerintah. Dan Habib Rizik selalu di-stigma dengan politik identitas. Karena bangsa ini dari awal hidup dengan identitas dan Muslim itu adalah identitas kultural kita. Dan itu yang harus kita pastikan. Selain dia bisa berubah menjadi kekuatan politik tetapi secara primer dia adalah identitas kultural bangsa ini. Dan tentu perjuangan Pak Habib Rizik itu sejajar dengan backup atau dapur yang dihidupkan terus. Keluarga yang dipelera terus melalui aktivitas domestik sang istri yang sekarang almarhum. Jadi saya berduka cita. Juga Pak Kuntoro, saya cukup kenal karena sering diskusi. Dan Kuntoro itu mewakili satu kemampuan teknokratik yang di dalamnya ada value. Bahkan boleh saya sebut ada nilai etis pada almarhumah tadi karena berupaya untuk membackup politik Pak Habib Rizik dengan cara dia sendiri. Demikian juga Pak Kuntoro. Kuntoro itu orang yang bisa diajak diskusi untuk menilai apakah pembangunan itu sekedar teknokratik atau harus juga diasu dengan nilai-nilai etis. Nah kesan saya dalam banyak kesempatan berdiskusi dengan almarhum Pak Kuntoro, dia justru mempromosikan kemampuan kita untuk melihat bangunan itu dari sisi kemanusiaan. Dan itu yang menyebabkan orang percaya kalau Aceh itu dipimpin oleh Kuntoro. Karena Kuntoro mengerti bahwa etika itu lebih penting daripada upaya untuk membangun infrastruktur Aceh itu. Nah Aceh sampai sehari ini juga masih mengalami dilema karena orang Aceh selalu merasa kok ada yang gak tuntas ya di Aceh soal gam, soal tsunami segala macam itu. Sehingga kita butuh sebetulnya basis etis untuk mengembalikan harga diri bangsa ini. Untuk kedua almarhum, almarhumah itu kita mengingat bagian-bagian yang sublim dari manusia yaitu dorongan dari awal untuk memuliakan sesama manusia. Dan Kuntoro melakukan itu di Aceh dan almarhumah istri Ibu Habib Rizik itu melakukan itu walaupun diam-diam tapi dia mensponsori satu upaya untuk memulihkan ingatan kita bahwa bangsa ini pernah didirikan dengan pikiran dan pernah diasur secara etik. Saya kira tidak mudah ya hidup orang seperti Ibu Fadlin ini istrinya Habib Rizik siap untuk dia menggampingi suaminya dalam situasi semacam itu. Dan juga tidak mudah orang seperti Pak Kuntoro itu menenggakkan standar etik dalam situasi masyarakat kita sekarang yang menganggap etik itu bukan satu problem yang penting. Orang lebih pada terjebak pada legal formal gitu kan. Selama aturan undang-undangnya boleh ya kenapa apa-apa masalahnya kan begitu. Ya itu saya kira itu. Jadi duel antara etik dan yang legalistik sebetulnya duel palsu. Sesuatu yang legalistik dia menjadi legal justru karena diasur secara etik. Kan itu intinya kan. Jadi bangsa ini juga bangsa yang dimerdekakan karena imperatif etis. Karena keinginan kita untuk memulihkan manusia tuh. Karena itu kemerdekaan kita didasarkan pada perjuangan etik. Itu jangan sampai dilupakan tuh. Dan semua hal yang berbawa etik itu kadangkala dianggap ya itu etik jauh sekali lah dari kehidupan teknokrati kita. Enggak manusia itu hanya bisa ditumbuhkan melalui keakrapan etik. Sesuatu yang diatur secara hukum itu teknis sekali tuh. Yang diatur secara teknokratik apalagi itu. Itu kan kita hanya lihat bangunan kosong gitu. Kalau kita sebut oh itu bangunannya hebat iya tapi itu bangunan yang kita lihat dari perspektif arsitektur teknis. Kalau kita lihat dari perspektif etis kita mesti lihat bangunan yang hebat itu memberi suasana kebahagiaan apa tidak tuh. Jangan-jangan bangunan yang masif itu justru membuat kita merasa terteror dengan struktur yang tiba-tiba menyerang kita. Dengan secara visual kan. Maksudnya begitu. Dan konsep-konsep pembangunan Pak Jokowi juga terlalu teknokratik. Istana Presiden, IKN tuh. Di dalamnya tidak ada value. Padahal software dari politik adalah etik. Iya, iya. Dan saya kira sekarang soal legal formal itu malah sekarang kan jadi manipulatif gitu ya Bung Roki. Kita lihat misalnya Anda tadi menyebut sual IKN. Kan selalu pendukung mereka menyatakan kan itu sudah ada undang-undangnya. Begitu ya. Mereka selalu menyatakan gitu. Karena undang-undangnya harus tetap dilanjutkan. Padahal kita kalau tulisik lebih jauh lah undang-undangnya sendiri prosesnya juga culas. Prosesnya manipulatif kan gitu. Itu yang sering disebut otoriterian yang basisnya legal itu. Sama seperti kalau kita pergi ke Cina juga begitu. Di Cina ada undang-undang yang mewajibkan setiap orang yang berumah di area jalan tol dengan sini mesti digusur dengan keputusan undang-undang. Tapi itu undang-undang yang dibuat sepihak oleh penguasa. Bukan kena transaksi etis dengan warga negara. Rempang itu juga ada undang-undangnya. Tetapi itu menggusur hak etik dari warga negara tuh. Jadi demi pembangunan iya. Tetapi kita mau melihat korban manusianya apa. Beton didirikan dengan asumsi disitu akan ada rumah. Tetapi yang kita sebut rumah itu sebenarnya bangunan. Bukan suasana itu. Apa namanya? Home suite. Home-nya hilang. Yang adalah house. Dan prototip-prototip seperti itu yang sekarang dimajukan oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi selalu pamer. Nanti kota itu akan ada lapangan golf. Eh lapangan golf itu apa etiknya disitu? Dan kemampuan kita untuk menghargai habitat, menghargai kerinduan kita pada alam yang hijau itu dibatalkan hanya oleh karena kepentingan teknokratik pembangunan. Jadi IKN begitu, kereta cepat begitu. Semua hal yang dilakukan Jokowi adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan cerah teknokratik dengan meninggalkan aspek etik dari pembangunan. Saya kira kita masuk ke wilayah itu ya, tapi kita tidak masuk ke wilayah politiknya ketika akhirnya sekarang ini orang heboh soal ucapan Pak Prabowo soal etik, mendasmu etik itu. Kita tidak masuk ke wilayah perdebatan itunya, tapi kita justru melihat bahwa apa sih dampaknya berbahayanya ketika kita mengabaikan soal yang sifat etik itu. Dan ini kan kemudian melihatnya jadi pejoratif ya kalau Pak Prabowo ini melihatnya jadinya. Tentu Pak Prabowo tidak memaksudkan secara terang-terangan untuk menyerang atau untuk mendegradasi sifat etik itu. Karena dasar dari seorang prajurit adalah sikap etik. Seorang patriot dasarnya adalah sikap etik. Anda tidak boleh membunuh lawan, Anda boleh tawan dia tuh. Itu prinsip di dalam perang misalnya. Kan yang disebut ilmu perang atau hukum dalam perang, justru dasarnya adalah etik tuh. Humanitarian intervention itu dasarnya etik tuh. Kalau kita misalnya bayangkan Pak Prabowo, kalau dia lagi berperang kan dia pakai alasan yang kita sebut sebagai alasan untuk memulai perang. Dan itu beda dengan alasan ketika perang sudah mulai tuh. Dia memulai perang, orang melakukan ofensif. Tetapi ketika perang sudah mulai, hukum-hukum humanitarian yang basisnya etik itu harus dikemukakan kan. Yang kita sebut sebagai keperwiraan. Itu kan dasarnya etik tuh. Jadi semua hal yang sifatnya etik itu melekat justru pada orang yang diminta untuk mempertahankan diri, mempertahankan negara. Jadi kalau kemarin ada sedikit percekcokan soal etik, saya kira mesti diluruskan bahwa yang disebut etik itu adalah panggilan seseorang yang mengerti bahwa dia berhadapan dengan sesama manusia itu. Demikian juga sebenarnya, mereka yang menyerang Prabowo etik atau tidak etik juga mesti evaluasi. Apakah kata etik di situ cocok untuk diajukan dalam upaya perdebatan politik misalnya kan. Kan perdebatan etik itu perdebatan yang sifatnya sublim tuh. Jadi kita tahu kontroversi itu dan Pak Prabowo udah dibully dan mungkin itu sifatnya manipulatif pemulihan itu. Tetapi saya baca juga mereka yang ingin membela Pak Prabowo juga gak datang dengan konsep etik yang benar. Jadi seolah-olah ini etik itu tuker tambah di atas panggung politik aja tuh. Siapa yang lebih kuat menyerang maka dia tidak etik, siapa yang bertahan dia etik. Padahal bukan itu soal etik. Etik adalah penghormatan terhadap hak orang untuk berbeda, kan itu dasarnya. Iya, iya. Saya kira kita, makanya saya tadi mencoba kita tarik itu dari persoalan politiknya. Tapi kita dudukkan persoalan etik itu yang sekarang ya tanpa kita sadarikan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu nanti bisa digunakan untuk menjustifikasi gitu bahwa soal etik itu gak penting. Itu bahayanya juga gitu. Mari kita dudukkan itu pada proporsinya, Bu Krofi. Ya, betul. Jadi etik first. Gimana-mana demokrasi adalah mendahulukan etik. Kita sebut negara ini negara hukum. Iya, karena etikanya kurang. Kalau ini negara etis, hukum itu gak perlu dipakai. Kan semua orang tahu jangan mencuri itu. Tetapi karena banyak orang mencuri, terpaksa mesti dihukum yang mencuri. Padahal jangan mencuri itu aturan etik. Aturan etik supaya tidak ada orang yang dirugikan atas ketamakan orang lain. Nah Pak Jokowi sekarang, regime Pak Jokowi itu mencuri semua sebetulnya. Karena dimana dibuktikan indeks demokrasi yang buruk itu artinya ada pencurian hak warga negara. Itu namanya pelanggaran etik. Disparitas ekonomi yang tinggi sekali itu artinya ada pelanggaran tentang hak kesehatan rakyat. Itu juga udah kekacauan etik. Jadi semua hal yang sifatnya teknokratik, kalau tidak didampingi secara etik, itu artinya penghinaan pada human dignity. Yes, oke. Nah karena itu saya kiram, etik itu, etik first itu penting gitu ya. Nah ini, makanya saya dalam satu konten lain, saya bilang, kita masih mengucapkan Pak, terima kasih loh pada Pak Prabowo. Dianggap terserah mau dianggap blunder atau tidak. Karena ini kemudian mendorong kita untuk kembali berbincangan tentang etik. Karena seolah-olah kan kalau Anda bicara ini, Anda seperti diperiak di gurun sahara gitu. Dan dianggap sebagai orang yang aneh. Iya kan, FNN terus-menerus mengajukan proposisi etis itu. Apapun, kecepatan kita berpikir juga mesti menghormati orang lain yang mungkin pikirannya kurang cepat. Maka kita mesti tunda argumen yang terlalu berlebihan. Tetapi terhadap negara kita nggak bisa tunda. Jadi kita hanya beretik itu antar rakyat. Terhadap warga negara, kita nggak boleh pakai etik. Terhadap negara, apalagi ke negara, kita tidak bisa pakai etik. Karena kekuasaan itu justru yang menghalangi etik. Itu dasarnya kan? Jadi kita pulihkan etik sebagai, etis apa tidak? Itu artinya grammar untuk menguji kekuasaan. Etis apa tidak? Itu artinya grammar untuk menyetrakan argumen di antara warga negara. Jadi kadangkala kita mesti katakan bahwa etik itu hanya boleh kita kritikan pada orang yang berkuasanya berlebihan. Itu dasarnya. Nanti kalau Jokowi bilang, kalian nggak etis karena memasang balikho di depan UGM yang menghina saya. Oh nggak, justru dia, justru itu teguran etis supaya ada kekuasaan yang berlebih. Kan begitu kan? Supaya nggak dibolak-balik tuh. Jadi etik itu adalah hak untuk menggugat kekuasaan. Itu dasarnya tuh. Pak Jokowi kan menggunakan kata sopan santun gitu. Dia lupa bahwa sopan santun itu asal-pasalnya dari etik. Itu turunan dari etik kan gitu. Yes, itu pohon jadi bahkan orang seperti Jokowi nggak ngerti bahwa dia itu tidak boleh menegur warga negara secara etis. Warga negara yang mesti menegur pelanggaran etik dari kekuasaan, itu dasarnya. Jadi kita pulihkan lagi, kalau Pak Prabowo mengatakan etik itu tidak penting, maka mesti ada klarifikasi. Dan saya kira udah diklarifikasi buat dia bercanda. Kalau dibilang etik nggak penting, kalau itu keperwiraan tuh seluruh kode etik perang, seluruh kode etik TNI dasarnya adalah penghargaan terhadap kesetaraan manusia. Itu intinya. Dan filosofi dari General Sudirman juga adalah etik kan. Itu berperang demi menegakkan keadilan sosial, demi menegakkan kemanusiaan. Kan Pak Dirman tidak berperang untuk menganeksasi Belanda atau menganeksasi Inggris atau menganeksasi negara lain. Dia berperang untuk menegakkan ethical value dari bangsa ini. Itu dasarnya. Yes, saya kira ini penting untuk kita beri catatan. Dan saya kira, kemudian ini saya kira, kita sekali lagi mesti terima kasih karena ini membuka pintu buat percakapan-percakapan. Karena selama ini anggap, ini ngomong apa sih? Soal etik, etikabilitas lebih tinggi dari elektabilitas. Sementara kemudian publik dijuali terus dari hari ke hari oleh lebaga survei tentang elektabilitas gitu. Nah sekarang terbukti bahwa etikabilitas jauh lebih penting daripada elektabilitas. Iya, kalau katanya gue bilang juga apa dari dulu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Roki. Buat kita, siap ada 0%. 0% basis etik demokrasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!